Pemilihan Presiden 2024 pada pagi ini, Kambis 19 Oktober 2023. Dan sebelum mendaftar, Anies dan Chaimin juga melakukan serangkaian kegiatan yang dimulai sejak Rabu Malam, di mana pagi ini juga Anies Chaimin terlihat memohon doa restu sebelumnya ke Ibunda masing-masing. Dan terlihat saudara, ini sekarang baca pres dan baca wapres dari Koalisi Perubahan tersebut ini sudah berada di gedung DPP Partai Nasdem, di mana Anies dan Chaimin ini kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang dan berpeci. Seusai keduanya melakukan sungkeman sebelumnya bersama orang tua masing-masing, mereka juga langsung bersilah turahmi ke DPP PKS, kemudian ke DPP PKB, dan diakhiri di DPP Nasdem. Diketahui ketiga partai tersebut memang merupakan partai pengusung Anies Chaimin sebagai baca pres dan baca wapres dari Koalisi Perubahan untuk Perubahan atau KPP. Baik saudara, terlihat di layar kaca Anda ini suasana tadi sebelum Chaimin dan juga Anies Baswedan ini berangkat ke DPP Partai Nasdem, di mana mereka meminta doa restu kepada sang Ibunda masing-masing. Mereka juga dibersamai atau ditemani oleh sejumlah kerabat dan juga keluarga pastinya. Kemudian saudara, rangkaian pada hari ini memang Anies Baswedan dan juga Chaimin dijadwalkan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum ini sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Dan menurut Sekjen PKS juga, ini Habib Abu Bakar Al-Habsi ini sempat memberikan pernyataan bahwa pendaftaran pasangan Amin atau Anies Chaimin ini akan dikawal oleh partai pengusung dan juga relawan. Terima kasih. ngomong-ngomong Oh iya tapi iya tapi selamat menikmati download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia